Informasi selengkapnya terkait terganggunya jadwal penerbangan dari dan menuju Bali yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi bergabung IGD Nyoman Wiria di nata korespondensi CNN Indonesia dari Bali. Nyoman selamat siang, erupsi atau dampak dari erupsi Lewatobi, penerbangan di Igusti Ngurah Rai dibatalkan. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi sampai kapan penerbangan atau jadwal penerbangan dapat kembali normal? Kemudian pantauan Anda, dampaknya bagi pariwisata di Bali sendiri? Iya, dipandik kalau kita lihat memang berdampak sekali. Artinya kalau tadi keterangan dari General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandar Igusti Ngurah Rai menyatakan sekitar 40 persen penerbangan menuju dan ke Bali terdampak. Artinya maskapai sendiri yang membatalkan penerbangan dengan alasan keamanan penerbangan. Ada sekitar 40 persen. Kalau kita lihat dalam sehari rata-rata ada sekitar 346 pergerakan pesawat, baik itu domestik maupun internasional. Artinya ada 180 pergerakan pesawat internasional, kemudian ada 166 pergerakan pesawat domestik dalam keseharian normal. Namun ketika ada eropsi seperti ini misalnya berdampak sekitar 40 persen, kalau kita lihat data di hari ini sebenarnya sudah menjadi penurunan jumlah pembantalan penerbangan baik dari Bali maupun menuju ke luar Bali dari Bandar Igusti Ngurah Rai. Kalau kita lihat datanya ada 41 penerbangan yang membatalkan hingga saat ini baik itu internasional maupun domestik. Di antaranya 32 dari penerbangan internasional dan 9 dari penerbangan domestik. Di antaranya dari penerbangan Labuan Bajo yang domestik termasuk juga dari Menado. Kemudian terbanyak memang untuk internasional dari dan menuju ke Australia termasuk juga ke Hong Kong, ke New Delhi maupun ke kota-kota lain yang memang maskapainya tidak melakukan penerbangan dengan alasan keamanan. Dan kalau dilihat data dari kemarin, kemarin lebih banyak artinya ada 115 penerbangan yang batal dari pihak maskapain. Kemudian ada 83 penerbangan dari internasional, kemudian 32 di antaranya dari domestik. Dan kalau kita lihat sebenarnya Bandar Igusti Ngurah Rai artinya berjalan dengan normal, penerbangan yang lain berjalan normal. Artinya 60 persen penerbangan lain berjalan dengan normal baik datang dan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Artinya hanya 40 persen saja di mana maskapain yang melakukan pembatalan di antaranya adalah melalui rute-rute yang terpapar diduga melalui rute-rute yang terpapar Abu Pulkanis. Namun kalau kita melihat data dari Himawari menyatakan kalau pagi ini sudah mengarah ke Barat Daya maupun ke Barat Laut. Artinya menjauh dari ruang udara Bali maupun ruang udara di Bandara Igusti Ngurah Rai. Artinya kalau kemarin, artinya hari ini pergerakan Abu Pulkanis sudah makin menjauh kemungkinan mungkin satu akan dua hari ke depan sudah mulai normal. Artinya tidak ada lagi penerbangan yang dibatal. Ini tergantung kembali kepada maskapain penerbangan sejauh mana dia menganggap bahwa akan mengganggu atau akan mengancam keamanan penerbangan sehingga diputuskan akan melakukan pembatalan atau melanjutkan penerbangan untuk di jadwal-jadwal berikutnya. Namun kalau saya pantau di Bandara Igusti Ngurah Rai terutama di area keberangkatan, Artinya penumpang tidak terlalu terjadi penumpukan ataupun antrean untuk melakukan reschedule karena mereka sudah diberitahu ataupun diinformasikan melalui surat elektronik sehingga tidak banyak penumpang yang datang ke tempat ini hanya untuk melakukan pembatalan. Walaupun pihak Bandara sudah menyiapkan artinya meja khusus bantuan untuk mereka yang ingin melakukan pembatalan maupun reschedule dari jadwal maupun mereka ingin dikembalikan uangnya untuk melakukan penerbangan atau menuju ke rute-rute melewati rute lain menuju ke negara asalnya. Kalau kita lihat di Bandara Igusti Ngurah Rai rata-rata kedatangan penumpang internasor antara 15.000 sampai 20.000 per hari artinya penumpang dari luar negeri dengan kejadian pembatalan oleh pihak maskapai ada sekitar tentunya berkisarannya masih sama sekitar 40% dari penumpang yang datang dengan pergerakan pesawat yang juga 40% yang membatalkan penerbangnya. Kalau kita lihat data yang diberikan oleh pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Igusti Ngurah Rai pada kemarin saja di 13 November hanya datang wisatawan atau penumpang sebanyak 8.794 artinya sangat jauh sekali kalau kita bandingkan rata-ratanya antara 15.000 sampai 20.000 yang datang per hari kalau kalian lihat mungkin kalau dari data 20.000 kemarin hanya datang 8.000 saja artinya ada 12.000 penumpang yang tidak jadi datang ke Pulau Bali kalau kita lihat data atau membandingkan data yang ada sebelumnya kemudian kalau kita lihat data di 12 November saja sudah terjadi penurunan artinya hanya tiba penumpang dari internasional hanya 13.900 artinya sudah dari tanggal 12 sudah terjadi penurunan penumpang yang datang dari luar negeri melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali tentunya ini mengganggu artinya menurunkan wisatawan yang datang ke Bali mudah-mudahan ini bisa segera berakhir artinya abu yang ada di wilayah yang dilalui oleh ruta-ruta maskapai yang membawa penumpang dari luar negeri segera hilang ataupun segera berubah arahnya sehingga maskapai yang melalui ruta-ruta yang kemungkinan ada terpapar abu vulkanis segera menipis ataupun hilang dari ruta tersebut sehingga penerbangan bisa kembali berjalan normal dan tentunya ini akan selalu dipantau oleh pihak maskapai maupun pihak bandara sehingga informasi ini akan diberitahu kepada penumpang sehingga penumpang bisa melakukan perencanaan menuju ke Bali maupun merencanakan pulang meninggalkan pulau Bali Baik, terima kasih korespondensi NN Indonesia Igre Nyoman Wiria Dinata atas laporan Anda dari Bandara Ngurah Rai Bali Selamat siang, selamat kembali bertugas